Oh ada telur buyung, telur buyung ya guys ya, buyung apa teman, buyung buyung Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya Di video kali ini Bang Buluk akan mencoba bermain game yang udah lumayan lama ya Ini rilisnya ya Bang Buluk baru mainin sekarang, mohon maaf guys Yaitu game Genshin Impact ya Gimana sih gamenya Bang Buluk juga penasaran ya Karena ini game itu multi-platform guys Jadi gamenya itu bisa dimainin di PC, di konsol atau PS Bisa juga dimainin di handphone ya guys ya Jadi ini game itu multi-platform Oke kita coba aja langsung ya, servernya pilih Asia Confirm Click to begin Begin Oke ini suaranya kenceng banget sih woy Suaranya kenceng banget Verifying file Oke Ini Bang Buluk download yang versi PC-nya ya Versi PC-nya itu sekitar 11GB guys Gak terlalu gede juga ya untuk game jaman sekarang guys Game jaman sekarang itu rata-rata di atas 30GB ya untuk PC Ini masih 11GB masih gak terlalu besar ya Oke kita lihat seperti apa gamenya ya karena game-game selama ini yang release-release itu kebanyakan gambarnya realistis ya Bang Buluk itu kok kurang-kurang gimana gitu Kalau game gambarnya tuh malah realistis guys Jadi kalau gamenya kayak gini tuh malah malah gimana seru gitu gamenya ya Oke dikit lagi nih kelar ya guys ya Nah ini dia nih Waduh kok nge-lag nih ya Woy nge-lag woy Nge-lag bisa ikan tang woy Oke Klik to begin Ini Karakternya Bagaimana ya Bang Buluk cukup penasaran nih game ini guys Soalnya Bang Buluk liat Eh karakternya tuh Gacha gitu ya Wah kenapa jadi 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 ingat Sword Art Online ya guys ya Uh gila si grafiknya gokil Oke ini Perjalananmu berakhir disini Oke pak gak bisa di skip aja pak Pengen main pak Oke ini dia Jadi Bang Buluk akan milih namanya Bebong Oke Udah kayak Sword Art Online ya nih pak Kirito sama Asun ya Oke Ini mirip banget sih Kayak Sword Art Online ya Suasana Suasana gamenya itu Pinter sekali sih Mereka milih background Suaranya ya guys Oh jadi ini Itu Saudara laki-lakinya ya Yang diculik Oke dari awalnya itu aja udah bagus ya di game Kita dikasih storyline Sekilas dari gamenya itu Kenapa kita main game ini Uh grafiknya sih Grafiknya semput banget ya guys ya Paimon dapetnya dari mancing katanya Oke jadi kayak storyline gamenya itu Itu diceritain di awal Dan itu bagus ya Bagus banget Jadi kenapa kita main game ini Dan tujuannya Karakternya ini apa Dia kan Saudaranya tadi diculik Sama dewa gitu guys Oke Oke Pedangnya bisa nongol Bisa hilang ya Oke ini ada musuh ya guys Hmm slime Uh slimmnya juga Lumayan alat Nah ini kan keren guys Kalau bahasanya Jepang-Jepang begini ya Oke ini ada buah Ini buah apa nih Buah jambu ya Jambu woy Nih buat rojak nih Ambil nih Buat rojak woy Nah terus kemana nih Jadi ada bahasa Indonesia nya udah ya Gak perlu bingung lagi Cuman Bang buluk itu Kalau mainin game Gak pernah pakai bahasa Indonesia ya guys Bahasanya Inggris Jadi kalau ada yang gak ngerti Lihat di kamus Biar kita tuh cepat belajar bahasa Inggrisnya guys Oke Nah ini dia Mission nya Pengembara yang menangkap angin Pengembara yang menangkap angin Wadidaw Oke jadi kita disini ngikutin Paimon ya Paimon nya ini dapetnya dari Karakter utamanya Waktu lagi mancing gitu guys Bang buluk teringat lagi ya Filmnya One Piece Waktu si Luffy mancing Dapetnya Mr. Chu ya Dapetnya banci guys Banci kaleng Buset Kalau disini dapetnya Paimon Buset Ayo berenang keseberang Oke 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 Cuman bang buluk liat ya Semua youtuber mainin ini Tapi Kayaknya tuh gacha Gacha gitu loh guys Kalau gacha gacha Ampun dah ya Ampun maininnya Tapi kalau gamenya tuh Grafiknya sih Bagus banget ya Grafiknya bagus Enak gitu dipandang Kalau Game terlalu realistik itu Kelamaan main tuh enak ya guys Mata Mata kita tuh cepet lelah Kalau kayak misalnya main lap after Bang buluk Pakai grafik yang Full ultra gitu Main 6 jam 7 jam itu Mata itu cepet banget lelahnya Tapi kalau game-game kayak gini Grafiknya gak terlalu realistik Justru malah enak ya Dilihat Buat Dalam jangka waktu yang lama guys Oke Kekuatan elemen Ini ada isekai Isekai juga ya Oke Kita dapet Jurus elemen ya Jadi ini maga apa Maga apa warrior sih Oh Oke Oke Jadi ada skillnya Tuh Skillnya bagono Oh Skillnya air ya Musuhnya api Oh Jadi kalau ditahan lama Ini juga ada jurusan tornado Oh 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 Biarkan angin memandumu Oke Ini dapet mission Dapet hadiah mission ya Oh 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 Ulang 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 guys Ulang guys Ulang Tuh Tuh guys Uduh Lap after begini Please Lap after begini Please Lompat Bernang aja tuh Udah beda gitu ya guys Tahan ALT kiri Untuk memunculkan Cursor Oke ALT Oke Oh Oh Jadi begini Oke Staminanya Bocor ya pak ya Cepet banget Habis Wah ini sih Bang Blok Pengen banget mainin guys Sumpah Soalnya Bukan Apa ya Grafiknya itu Enak gitu guys Dilihat guys Bang Blok bosen Dengan game yang Gambarnya tuh Realistik gitu ya Jadi kayaknya Bang Blok sambil Sambil main ini Wadidah Apaan ini woy Wah Oh Shadow nya nyala kali ini Oh Manjat pohon Bisa juga Wuduh Eh Jatuh neng Awas neng Wah ini Asik sih Manjat-manjat pohon sih Tuh Oh Ada telur buyung Telur buyung Ya guys Buyung apa teman Buyung puyuh Oke Kita dapet Buyung puyuh guys Bisa manjat-manjat pohon Woy Wuh Ini game The best sih ya The best Bang Blok pengen main Nah ini mirip banget sih Sama karakter di Dragones Guys Serius NPC yang sering kita Gift-gift gitu ya Ember Oke Sesuai Kalau gak ember Scarlet namanya Udah pasti ya Merah-merah begini Makanan darurat Makanan darurat Makanan darurat Lebih buruk dari maskot Lucu juga ini ya Oke Ini ada batu-batu ya Menyala-nyala guys Gak bisa Berarti harus digeter Dengan alat tertentu ya Oke Aku suka yang ini ya guys Tampilannya kayak Si Sinon Ada Ini Sialnya gitu Teleport Wipoint Oke Oke Wipoint ya Jadi Wipoint itu Buat kita bisa Teleport Kesini Teleport Jadi kayak kita Ini penanda map Jadi kalau udah kita Aktifkan Wipointnya Kita bisa teleport Nih Kita bisa teleport Ke Wipoint yang udah Kita tandain Bang Buluk tau dari mana Bang Buluk udah Pernah main game-game Online dan Wipoint itu Fungsinya seperti itu Ya guys ya Oke Jadi ini Wipoint ini di Guild War 2 ya Bang Buluk taunya Fungsinya buat penanda gitu Udah Itu map yang udah Kita injek lah Anggapnya begitu ya guys Oh jadi Oke Oh ini skillnya kayak gimana ya guys Apaan ini Uh boneka woy Ini bonekanya ngapain Oh bom Begitu Ya ampun Lucu banget sih Lucu banget Lagi guys Usagi ya namanya Usagi Oke Oke Kita langsung kasih Tornado ya Nah ini kok ada Aura-aura begitu Sudah muntung bagaimana Rasanya Cukup menantang Oke Oke Buruan dong Buruan Mastu dengan keamananmu Sampai ke kota Oke Kita akan ke kota guys Habis ini Hmm Buka dulu Buka hadiahnya pak Pungut Pungut Hmm Bersihin Bersih Sampai bersih ya Oke Disitu juga ada Wipoint Adventure Experience Oke Bulu burung Bisa diserang kah Gak bisa ya guys Oh bisa guys Oh jadi daging Oke Oke Saya mau turun ke bawah ya What is this What Apa nih Oke ini dungeon Domain terbuka pada rank adventure 12 Rekomendasi level party 20 Oke Gak bisa Itu dungeon Membukirkan waypoint baru Oke Tapi ini kok Staminanya cepat habis Memiliki energi Misalnya Oke Oke Oh itu tadi ada warrior guys Wow Siapakah ini Oke Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya Tanpa harus gaca-gaca ya guys ya Aduh Ampun deh Dan kenapa ping saya itu 200 Woy Ini server Asia dan ping saya 200 pak Ping saya 200 ya Oke Down main Buset Pinggir jalan begitu ada ya Kalau di tempat gue habis udah itu Udah level 3 ya guys Dan tampilannya itu bukan kayak kita lagi main game ya guys ya Tampilannya itu kayak kita lagi nonton sebuah Sebuah petualangan gitu ya modalnya Karena sekilang gak muncul banyak disini Tidak ada shortcut apapun gitu guys Mungkin temen-temen yang ini juga bingung ya ngeliatnya ya Nah ini shortcut Hmm sistem gamenya achievement Oke Jadi gak auto ya jalan ya guys Bang bulu kira tuh bakalan auto kayak dragon raja Tapi gak dibikinin Dibikinin path atau jalan kayak gini ya Oke Pedangnya bagus banget ya guys Wuh Oh kita dapet glider ya guys ya Oke ini game mirip Mirip guild war Tapi versi Anime nya mungkin ya Wuh Dapet Glider ya Glidernya bentuknya sayap disini Oke Seru 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 ya guys ya Aksi berbahaya Berhati hatilah Wodidong Jangan ditiru ya Jangan ditiru adegan ini Oke Ini Story nya ya Wow Oh ini naga yang tadi ya Oke Jadi karena dia ada tangan guys Jadi itu naga ya guys Tapi kalau tangannya nempel sama sayap Itu finarin ya Bukan naga Finarin Buset Susah sih namanya Oke Jadi ini menyerang Kota ya Naganya Bukan naga dong Kalau gak bisa nyembur Oh Dia ngesummon Tornado Iya pak ya Nah ini terpental Buset Oke Kita harus apa ini Harus bertarung lagi Oke Terus Udah begitu aja Apa berantem nih Berantem dong Berantem woy Berantem Oke Baru dibilang ya Berantem Oh Oke Kita melawan naga disini ya Oke Jadi kita cuma punya Nembak Bisa nembak begini doang guys Dan ini kameranya yang ikutin ya Bang bulu gak ngontrol cuma nembak-nembak begini doang Storm Terror ya Nama naganya Oke Oh jadi dia loading kayak gini tuh Kita disuruh ngerender guys Kalau loading-loading gini nih Gini tuh Kita disuruh ngerender Jadi Kalau semakin bagus Bisik kalian buat render Semakin cepat loading-loading game ya Kalau loading-loading game begitu Oh Daizoba Daizoba Oke guys Sekian dulu aja ya Video dari Bang Buluk kali ini Untuk Genshin Impact-nya Jangan lupa like, subscribe Dan share ke temen-temen kalian semuanya ya Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf nih ya Ditunggu aja video-video lainnya Dari Genshin Impact ini Oke Bang Buluk undur diri dulu guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax